Pemisah mempersiapkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil mengukuhkan 36 anggota Paski Beraka Jawa Barat di Gedung Sati Kota Bandung, Kamisore Selepas pengukuhan tersebut, Pemisah Rituan Kamil pun menyoroti tantangan yang masih dihadapi Jabar saat ini diantaranya ketimpangan dan penegakan Pancasila Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil mengukuhkan 36 anggota Paski Beraka Jawa Barat yang akan bertugas pada upacara pengibaran dan penurunan duplikat bendera pusaka di Gedung Sati Bandung, Kamisore Dalam pengukuhan tersebut, Rituan Kamil pun berpesan agar para anggota Paski Beraka Jabar yang sudah mendapatkan lencana kepemimpinan menjadi teladan bagi yang lainnya Mereka juga harus di depan dalam membela negara kesatuan Republik Indonesia Selain itu, anggota Paski Beraka Jabar pun harus mampu menjelaskan dan mengamalkan isi Pancasila Para anggota Paski Beraka Jabar ini telah melalui proses seleksi pada 2 hingga 5 Mei 2019 81 orang dari 27 kabupaten kota mengikuti proses seleksi tersebut dan terpilih 38 calon Paski Beraka Jabar Dua diantaranya mewakili Jabar untuk menjadi Paski Beraka tingkat nasional dan saat ini sedang mengikuti latihan di Cibubur Rituan Kamil yang merupakan anggota Paski Beraka Jabar Angkatan 88 pun menyatakan memperingati HUD RI saat ini dirinya menyoroti tantangan di Jabar yang masih besar yaitu ketimpangan hingga penegakan Pancasila Ya kalau merefleksikan Jawa Barat tentunya tantangan-tantangan Jawa Barat masih besar ya di kemerdekaan ini cap antara kaya miskin masih hadir ketimpangan infrastruktur masih ada juga tantangan Pancasila yang harus selalu terdak itu juga harus kita jadikan sebuah semangat saya kira gabungan-gabungan itu Saat peringatan HUD RI 17 Agustu-Sabtu ini setelah upacara gubernur akan berinteraksi dengan warga dan memberikan penghargaan bagi kampung unik yaitu yang masyarakatnya Bineka Tunggal Ika Budi Hartati, Bandung TV